hai 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 saya Pak Ibu Uyaz ini buku saya sudah dijual dimana-mana dan ini sangat penting buat saya karena perjalanan hidup saya jadi disini benar-benar saya itu menceritakan mengenai siapa saya bagaimana saya bisa seperti ini walaupun belum mentoknya saya di mati mentok waktu semua orang bisa berpikiran Wah sekarang empatnya cuman dari skala 0-10 itu masih dua terlalu banyak cerita-cerita saya belum cuman ini adalah perjalanan awal saya sangat penting buat saya yang menjadikan saya seperti ini ada mengenai agama ada mengenai kedekatan kita dengan Allah ada yang mengenai cobaan saya dan banyak sekali ini buku sangat terharga jadi Insyaallah kalau pelajarannya banyak banget ya silahkan dibeli dan mudah-mudahan juga bisa sama-sama belajar kita kolaborasi tanpa kolaborasi tanpa batas Oke menurut saya itu kolaborasi yang ya sesuai namanya ya dia itu tidak ada batasnya untuk kreatif itu kita tinggi dengan siapa aja dengan tema apapun itu kalau kita mau selang-selingin juga bisa dari yang A ke B yang konsepnya berbeda semuanya itu tanpa batas yang penting itu adalah ilmunya itu yang positif namanya misalnya proses begini kan dari wawancara berdua gini ngobrol gitu jadi cerita soal dulu Baim pernah jatuh pernah gagal terus bagaimana Baim ngelihat gagalan itu kayak apa pencapaian sekarang seperti apa nah bro kalau dari kan sebagian udah baca nih bro gitu wawancara-wawancara itu terus eh ya pasti ada Kiano disini ada Kiano ada Kiano ada Kiano dari beberapa ini kan bukunya tebel ya 256 halaman jadi ada full color gitu ada foto-fotonya jadi ada foto Baim zaman kecil yang mungkin nggak ada di Google terus nah ada satu lagi yang itu bro cerita papa nah yang tidak ada di Google sebenarnya termasuk foto-fotonya Hai nah itu juga sebenarnya eh terlalu tuh papa tuh papa dulu kayak begini papa nih jadi semuanya ada nih dari kecil segala semuanya dan di ceritain semua ya ini sebenarnya bukan buku buku cuman asal nulis sih bener-bener pembelajarannya seperti apa dan kalau misalnya ditanya kenapa milih waktu sekarang untuk melancong buku ini kayaknya Hmm saya baru di sekarang semua orang juga bisa bilang terkadang bilangnya Im jadi sukses itu gimana sih caranya malah saya bilangnya belum sukses ya lebih ke arah cita-cita masih banyak cuman eh titiknya sampai ke ke arah sini tuh banyak banget lika-lekaunya yang terkadang saya bisa kasih eh menjabarkannya di buku yang mungkin kalian bisa mencapai cita-cita nanti kalian tuh ya seperti saya melihat dunia ini ya karena sebenarnya eh dunia ini ya gimana caranya kita bekerja keras habis itu berdoa sih itu aja tempat beribadah jadi kalau misalnya tanya apa aja sih di dalam buku ini ada cerita apa aja sih tentang ayah pastinya ya ya ketika nang-nang mama juga jadi semuanya itu tentang eh ini rumah tangga jatuh cinta 7 tahun menanti banyak banget hahaha jadi ketika nanya saya meninggal disini ada tulisannya juga tuh ya nih orang-orang yang menangis itu kan nanya saya waktu itu saya pada menangis lah ya ngelihatnya dan disini tulis orang-orang yang menangis itu karena mereka tidak mempunyai ilmu yang mendalam mengenai agama seharusnya kamu justru kalau penempat menangis itu perlu ya bos ya karena kehilangan orang yang kita citai cuman jangan terlalu karena misalkan berlebihan karena ibadah kalau misalkan udah hebat apa yang perlu ditangisin karena mereka pasti mempunyai tempat yang ini ya dan disini saya terusin nih seharusnya kamu justru menangis kalau kamu melihat orang yang dalam keadaan sakit keras dan kritis amal ibadahnya di dunia itu sangat sedikit karena sudah tidak ada waktu untuk kembali beribadah dan bertobat jadi ini banyak-banyak apa yang saya alamin abis itu saya pernah bicara di sama MK ya dan akhirnya dijadikan tulisan-tulisan gede seperti ini dan memang bener sih ini saya ngomong semuanya dia tuh dia inget semua loh saya tuh kadang-kadang juga dan ada wawancara yang kita lakuin sebenarnya tuh ya tadi wawancara lima tahun yang lalu lima tahun yang lalu terus akhirnya itu tetap menjadi menjadi file dan akhirnya jadi satu buku disini gitu betul-betul banget ini semuanya tuh dari ada yang Paula, Paula ya ada yang Kiano jadi semuanya tuh kebanyakan jadi setelah nih kalau saya tanya sama dia dan nanti juga saya akan menjawab juga ya setelah lo tulis semuanya bro yang sebenarnya di buku ini adanya mengenai banyak itu mengenai apa? sebenarnya ini sebenarnya ini dari inspirasi sebenarnya jadi kayak self-improvement kayak motivasi karena karena memang jadi gue menggali belajar orang bisa belajar orang bisa belajar dari kehidupan lo dan keluarga dan sebagainya itu memang diambil dari sana untuk motivasi gitu makanya kenapa ada cinta kegagalan terus bangkit lagi bagaimana menunggu jodoh yang 7 tahun terus kemudian dapet gitu ini buat gue sebenarnya karena udah sekian tahun belum dapet jodoh juga kan sih bagaimana jadi sebenarnya sih kalau belum jujur kayaknya tapi semuanya ini cita-cita inspirasional lo lah gitu ya pikiran dari lo terus keluarga gitu jadi semua ada di sana gitu ya harusnya sebenarnya ya isinya benar hampir kalau saya baca ya 60-70% itu saya mengenal agama saya seperti apa dan ini juga bisa untuk semua agama ya karena pasti semua agama itu mengajarkan suatu hal yang baik ya dan disini juga saya melihat saya sebagai seorang manusia yang landasannya agama dan saya ketika banyak banget cobaannya sampai tahun 2012 setengah 2018 pun 2018 itu baru 2 tahun yang lalu saya di bottomnya saya ya yang saya tidak punya uang yang kalian tidak tahu semuanya ada semua disini ada semua disini saya ceritain jadi yang saya baca itu lebih ke arah agama dan juga motivasi ya jadi kalau kalian itu istilahnya lagi mau pengembangan diri atau tidak mencari bagaimana sih seharusnya kita jadi setiap buku kan memang buku itu tidak bisa dibilang salah atau benar ya karena setiap buku itu dari tokoh atau tidak siapapun itu ya dia bicara dengan pengalaman dia ya pengalamannya nah itu dia kalau saya juga berbicara di pengalaman saya mungkin insya Allah ya kalau saya bilang sih pasti ada manfaatnya buat kalian karena itu memang cerita real saya terus hidup lah filosofi itu nah itu dia kalau saya bilang dan yang paling membekas disini itu tapi kan saya percaya sama dia sih kata-katanya dan ini juga sebenarnya MK keluar dari zona nyaman dia sih gaya tulisannya tapi bener loh saya tuh kaget ketika baca buku ini ini hampir 98% ya dari apa yang saya alamin semuanya tidak ada kata yang dirubah sama sekali sama MK bener-bener sesuai dengan apa yang saya alamin jadi tidak ada kepalsuan di buku ini dan saya juga bisa bilang kenapa judulnya saya bukan malaikat karena selama ini juga terlalu banyak orang ya yang datang ke saya berpikiran saya itu bisa menolong banyak orang ya dan saya juga kenapa melulis ini ya memang saya itu manusia biasa sebenarnya bukan seorang malaikat cuman hati saya bener-bener pengen selalu menolong orang gitu loh gak tau kenapa ya dan dibilang menolong atau gak berbuat baik itu sebenarnya saya mau dijauhkan karena memang saya cuman senengnya ya saya seneng membuat seperti itu mau membuat pahala atau gak ya terserah yang diatasnya jangan banyak-banyak jangan banyak-banyak jadi nanti ada di bukunya itu yang paling ngebekasi saya sih nah laris ya iya insya Allah amin larisnya itu insya Allah yang penting banyak manfaat aja ya oke Voskyo semuanya semoga laris amin ya amin oke pokoknya insya Allah ya nih bukunya sekali lagi saya akan melihatnya oke deh ini MK dia penulisnya dan kalo misalnya belum tau dia penulis Jakarta undercover dulu yang hits banget dan sekarang dia istilahnya buat buku saya karena saya percaya sama dia ya mudah-mudahan bergabung buat kalian semua sampai ketemu lagi ya tadaaa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya 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 Terima kasih.